Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga sekaudi semua ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam menceritakan email kamu Halo nama saya Mamet saya adalah salah satu apa ya bisa dibilang panitia atau kru dari sebuah organisasi yang berkecimpung di bidang pasar malam apa tuh istilahnya ya pokoknya orang pasar malam lah cuma saya ini bagian security nya jadi saya yang ngejaga apa-apa yang terjadi di pasar malam itu kebetulan saya punya rekan namanya Raka jadi kalau malam tuh kita ya berdua gitu entah apa namanya mungkin di daerah warga sekaudi semua ada kali ya mungkin ya jadi kalau di kota kita itu ada setiap daerah itu Sabtu sama Minggu itu selalu ada pasar malam dan itu di tanah yang cukup luas gitu ya karena selain orang yang berjualan disitu ada juga wahana-wahana yang ya seperti komedi putar segala macem ya dan waktu itu kami sedang mencoba menawarkan sebuah tempat gitu ya jadi ada tempat baru yang sebelumnya belum pernah dijadikan tempat untuk pasar malam seperti itu ya dan tempatnya ini cukup jauh dari perkotaan yang jelas akan ramai ya kalau dilihat dari prospeknya gitu ya kalau ya manajer kami bilang katanya kalau disitu bisa cukup menghasilkan banyak uang ya kalau ada disitu karena ngeliat dari penduduknya yang cukup konsumtif gitu ya akhirnya kami mencoba untuk memasuki daerah itu dan diizinkan mendapatkan izin untuk membuka pasar malam di daerah situ Sabtu dan Minggu sebenarnya apa ya di tempat baru ini kadang biasanya ya gitu ya suka ada preman segala macem gitu ya dan yang kami alami ini sebenarnya hal yang lebih menakutkan dari preman-preman daerah tersebut gitu singkat cerita kami sudah mendirikan beberapa tenda gitu ya dan juga wahana-wahana akhirnya diselenggarakan lah pasar malam di daerah tersebut dan buat mungkin teman-teman yang belum tahu di setiap pasar malam itu ketika kita buka tempat untuk berjualan tempat apa namanya orang-orang di daerah situ tuh boleh ya boleh berjualan asal mendaftarkan dulu ke kita gitu tapi kalau slotnya udah penuh ya sudah tidak bisa gitu makanya siapa cepat dia dapat gitu untuk warga situ yang bisa ikut berjualan di pasar malam ini ya akhirnya slot sudah penuh dan tibalah hari pertama pasar malam di daerah itu dan seperti yang kita duga tempat disitu ramai kami ada di sebuah lapangan di kayak perkampungan gitu yang punya lapangan cukup besar gitu ya ya ramai ramai banget dan ya tahu lah ya gemerlap pasar malam dengan lampu warna-warninya dan sound system yang menggelegar gitu dan ya para penjual dengan segala macam barang dagangannya hari pertama cukup ramai dan akhirnya pasar malam selesai waktu itu selesai kurang lebih telat-telatnya jam 11 hampir jam 12 lah ya pembeli sudah pulang kemudian beberapa penjual juga sudah berkemas gitu ya tapi tendanya masih berdiri atau ada yang bawa gerobak juga masih disitu ditinggal gitu ya karena memang acaranya dua hari sabtu dan minggu waktu itu sudah mulai sepi dan saya bersama Raka menjaga malam tempat pasar malam tersebut gitu ya kami seperti biasa waktu itu jam kurang lebih jam setengah dua jam setengah dua malam kami berkeliling berpatroli harusnya sih sendiri-sendiri ya yang satu ke kiri satu ke kanan misalkan tapi karena yaudahlah ya biar lebih santai juga gitu ada temen ngobrol untuk berkeliling kami berkeliling dan tiba kami di sebuah wahana komedi putar waktu itu cuacanya mendung jadi beberapa kilat petir terlihat gitu ya dan kami merinding waktu itu karena ada sesuatu yang di luar logika kalau temen-temen tahu biang lala atau komedi putar gitu ya yang berputar itu kan di di lingkaran itu kayak ada kamar-kamar gitu ya apa tempat yang menggantung-gantung gitu lah ya yang biasanya diisi orang gitu untuk berputar nah ketika ada kilatan petir itu kami melihat di biang lala itu di komedi putar itu itu aduh merinding ya itu terisi penuh sama orang gitu jadi setiap ruang-ruang di lingkaran itu terisi orang dan kalau dilihat dari posturnya itu anak-anak jadi diisi sama anak-anak semua dan itu kami sadari ketika ada cahaya kilatan petir yang menyambar gitu ya dan terlihat gitu kami yang agak cukup jauh mencoba mendekat gitu dan semakin dekat kami semakin yakin kalau apa yang kami lihat itu benar anak kecil ini tidak terlihat seperti apa apa ya wujud jelasnya gitu ya cuma hanya seperti bayangan hitam gitu itu dipenuhi ya dipenuhi semua tapi ada satu tempat di biang lala itu yang anak kecilnya itu terlihat jelas gitu kami bawa senter tentunya dan ketika kami sorot anak kecil itu wajahnya pucat kemudian matanya itu kayak gak ada pupil hitamnya gitu ya jadi putih semua matanya dan kerut wajahnya itu seperti orang marah saya berteriak ke arah anak itu gitu siapa itu pergi dari sini saya bilang gitu kan dan saya dan Raka yakin kalau itu bukan manusia dan si sosok itu menjawab teriakan saya yang katanya bilang kami tidak bisa pergi kalian yang mengundang saya kesini katanya begitu wah saya udah bingung nih sama Raka mau ngapain gitu ya mohon maaf ya ilmu agama saya juga kurang bagus gitu ya jadi tidak tahu harus membaca surat apa gitu sampai akhirnya kita melepon seorang kenalan yang mana orang ini pintar atau ilmu agamanya lebih baik gitu ya dan ketika kita coba telepon beberapa kali gak diangkat karena mungkin udah tidur gitu ya akhirnya diangkat lah gitu namanya Harjo Jo tolong Jo sambil berbisik-bisik gitu nah ketika kami atau saya gitu ya ketika saya lagi telepon itu si Raka ngeliat si komedi putar itu berputar sendiri tanpa mesinnya dinyalakan gitu bergerak sendiri saya yang lagi melepon si Harjo ini semakin panik Jo tolongin Jo disini ada gangguan makhluk halus saya bilang gitu terus Harjo bilang udah itu paling jin katanya gitu nih saya kasih bacaan-bacaan suratnya karena kalau Harjo harus kesitu lumayan cukup menempuh perjalanannya kata Harjo bilang nanti besok aja saya main kesana kata Harjo gitu udah akhirnya saya tutup teleponnya kemudian saya kasih tau Raka surat-surat apa yang harus dibaca gitu kebetulan surat-surat yang kami ingat gitu ya kami baca surat-surat pendek itu dan ya Alhamdulillah gak lama Biang Lala itu berhenti dan sosok-sosok di dalamnya tiba-tiba menghilang begitu saja wah dan malam itu kami benar-benar terjaga gitu ya biasanya gantian saya tidur Raka jaga atau Raka yang tidur saya jaga tapi malam itu kita beneran gak tidur karena hal itu dan sebenarnya sih kejadian-kejadian horror kayak gitu bukan sekali dua kali ya cuma buat kita itu adalah yang paling menyeramkan karena berwujud biasanya tuh kayak yang suara atau gerakan-gerakan aneh dari benda-benda gitu tapi di pasar malam di daerah ini agak cukup ekstrim gitu ya dan keesokan keesokan harinya Harjo datang siang dimana belum ada aktivitas rak ramayan gitu ketika siang hari hanya lapangan dan masih ada beberapa tenda-tenda yang berdiri untuk nanti malam beroperasi lagi Harjo bilang ke saya ini daerah ini mungkin dulunya bekas apa kayak gitu ya si Harjo bisa jadi penghuni tempat ini kurang menyukai yang tiba-tiba malam yang biasanya malam sepi ini tiba-tiba ada keramaian gitu mungkin begitu Taharjo dan ya di malam berikutnya tidak terjadi apa-apa cuma di beberapa hari setelah di tempat itu kami berceritakan ke Pak Surya Pak Surya ini yang apa ya kepala yang mengepalai kami ya di organisasi pasar malam ini dan ternyata Pak Surya cerita kalau di tempat yang kita kemarin pasar malam itu ternyata masih ada beberapa orang yang percaya dengan pesugihan gitu dan usut punya usut ternyata entah bagaimana ceritanya ya ternyata ada salah satu pedagang yang asli orang situ yang pengen dagangannya laris gitu ya kemudian dia ya minta sama orang pintar dan ya mungkin hasilnya ya itu gitu ya kami diganggu malam itu ya itu tentunya bukan perbuatan yang baik ya melakukan pesugihan atau segala macam karena sudah jelas dilarang oleh agama manapun yang jelas apapun itu pasti dampaknya akan negatif dan buruk gitu ya jadi kalau bisa dihindari dan itu saja cerita untuk mencekam kali ini terima kasih yang sudah mengirimkan cerita ini yang tidak mau disebutkan namanya dan jangan lupa untuk warga Skoudi semua yang punya pengalaman atau cerita horror bisa langsung aja kirim pengalaman horornya via email di email podcast.ceritahoror at gmail.com jangan lupa di subscribe channel youtube ini di nyalakan lonceng notifikasinya di komen kalau perlu ya dan saya Raden Ruli pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati